Terima kasih. Iya, kan kalau lagi insecure, foto aja males, ngaca aja males, jadi ngerasa gak bersyukur, tapi kan gak boleh harus bersyukur sama Allah walaupun muncul jerawat. Kakak dikasih sempurna sama Allah. Kalau tibang jerawat, itu harus kita syukuri, berarti kita secara biologis normal. Gak apa-apa, dinikmati aja, disyukuri. Yang penting kakak tetap rajin cuci muka. Kakak menjaga nih, memelihara, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Gali lagi, justru jangan-jangan cuma gara-gara jerawat, kakak jadi insecure gitu. Oke, ayo senyum, senyum, senyum. Ya Rob, semua yang kau ciptakan gak ada yang sia-sia. Jadi satu gambaran biar kakak makin bersyukur, ada orang begitu lewatin perkebunan labu parang, dia nyalahin Allah. Allah, Allah ini menciptakan makhluk gak adil. Puhunnya kecil, buahnya gede banget, berat. Dia istirahat, di depan ada puhun yang begitu rindang. Betul-betul adem, ya memang lelah, berjalan jauh, dia istirahatlah di bawah pulauan itu. Angin sepoi-sepoi adem, dia beristirahat, di bawah puhun beringin. Lagi asik deh, dia hidur sambil berbaring celentang, memandang ke atas begitu indahnya langit. Apalagi dia adem, dia ayubin amapun beringin, buah puhun beringin jatuh satu kak. Percis kena hidungnya. Awalnya kukup nyalahin Allah. Baru beberapa detik, menit, berubah dia. Ya Allah, semua yang kau ciptakan gak sia-sia ya Allah. Kenapa? Untung banget puhun beringin, ini buahnya kecil. Coba kalau buahnya labu. Bayangkan kalau buahnya labu parang, emang hidung saya udah mancung ke dalam. Ternak hidung, ketimpa, dan begitu gak gerak, kasih bunyi yang kencang. Aduh Allah, wa akbar. Jadi di saat pulauan begitu indah. Jadi kakak bayangkan aja, semua diciptakan. Kakak, atau mungkin jangan yang saudara lah. Yang kembar aja, serupa tapi gak sama. Allahu akbar. Itu makhluk yang Allah ciptakan, itu manusia. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah ini semuanya di saat kita pulangkan dengan kebesaran Allah. Yang muncul hati bersyukur apapun adanya. Betul. Cocok tadi dengan lagu The Massive. Syukur ya apa yang ada. Nah tapi patut diingat, bukti tanda bersyukur, ya Quran, surat Ibrahim ayat ke-7 ngasih gambaran. La insyakartum la'azidannakum wa la'inkafartum ina adhabi lasyadid. Kenapa? Karena dunia ini hidup bukan sampai saat ini. Kita akan melanjutkan estafet kehidupan yang lebih hakiki. Di mana? Setelah kita meninggal dunia. Nabi Uzair, bunda, di surat Al-Baqarah pemirsa, ini perihal penciptaan makhluk juga. Di ayat ke-259 sampai ke-260. Pada panjang ayatnya, Al-Fakir simpulkan saja. Mengatakan, ya Allah, mengmampu apantar. Ini kami yang udah jadi tanah, engkau bangkitkan lagi. Allah, kak baru ngomong gitu, langsung dikasih pelajaran. Allah matikan dia sampai seratus tahun. Enggak ada yang ngomong gitu. Begitu seratus tahun? Ya seratus tahun kan lama. Dibalikin lagi ruhnya. Hidup lagi. Begitu udah hidup lagi ditanya, berapa lama kamu di sini? Dia jawab, aku baru setengah hari. Insya Allah. Berasanya sih masih setengah hari ya. Padahal seratus tahun. Seratus tahun. Jawabannya baru setengah hari. Mana buktinya? Seratus tahun. Tuh, lihat mana keledai kamu. Berapa mati? Kamu lihat, itu udah pada jadi serpian-serpian tanah. Di hadapannya, Allah ciptakan lagi. Itu tulang bisa bersambung lagi. Dibungkus lagi dengan daging. Falamma tabayyana. Jelas. Jadi keledai lagi. Baru dia yakin. Ini mengajarkan buat kita untuk era masa kini. Sungguh ya Allah. Annallaha ala kulli syai'in kodir. Masya Allah. Engkau maha mampu dengan segala sesuatunya. Kita maha apa tuh ya. Medcom.id A part of Media Group Network.